Intro Anak-anakku sekalian Ternyata masuknya Islam ke Indonesia di tahun 635 berapa? 635 Di tahun 635 berapa? 635 Tidak membuahkan hasil yang signifikan yang maksimum Kenapa? Karena hanya satu wilayah yaitu Aceh Turun sedikit ke Sibolga dan wafat di sana Sampai sekarang makamnya ada yang disebut makam tinggi Inilah proposal yang saya sudah buat untuk negara Ada tiga jilid, ini baru jilid satu, jilid dua sudah dicetak dan jilid tiga dalam proses Hanya kecintaan saya kepada keluarga ini Dan kecintaan saya kepada yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu Malwa Ini saya persembahkan untuk Ibu Malwa Ini saya persembahkan untuk sekolah ini dan mohon sekolah ini dibaca Oh iya guru-guru semua mau? Mau Bayar atuh Iya untuk menguruskan sejarah, karena ini kan dicetak atuh Pahalanya besar? Oke, kalau gitu Bapak ganti engkau cetaknya aja Gak usah dibayar untungnya Ya, kita dibagikan semua ya Beres, tenang aja Berapa orang guru disitu? 50 Berapa? 50 50 Oke, oke, 50 buku ya 50 buku insya Allah saya bagikan untuk semua guru ya Oke? Oke, transfer kemana nanti ya? Tenang, tenang, ini parah ini Tenang, tenang Ternyata belum berhasil Hanya di Aceh doang Bu Yahamka dalam bukunya Sejarah masuknya ke Nusantara Itu menuliskan bahwa periode berikutnya Yang tiba di Indonesia Dari para sahabat Nabi Utusan daripada Sayyidina Usman Minafan Tadi 635 zaman kolipah siapa? Iya, yang bilang Umar siapa? Maju, 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 luar biasa kamu Sini, 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 sini Sini, 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 dahsyat Mantap Karena ngomongnya Umar doang, 50 ribu Harusnya siapa? Umar bin? Iya, begitu dong, ya Mantap Jadi di tahun, di zaman 635 Islam sudah masuk Yaitu zaman pemerintahan Umar bin Karena zaman Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq wafat tahun 634 Nah, periode berikutnya tahun Umar bin Khotab itu Oh, Masya Allah, Masya Allah Ya, baik Umar bin Khotab itu wafat tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? 634 Maju, 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 maju Kamu mau yang mana pilih? Yang mana pilih? Amplot? 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 Umar bin Khotab menjadi Amirul Numinin selama 10 tahun Mulai 634 sampai 644 Pada masa itu, Islam belum lagi masuk ke Indonesia Karena utusannya sudah tiba lebih dulu Masuklah zaman pemerintahan setelah Umar bin Khotab adalah Karena semua jawab, hadiahnya tidak dikasih Siapa nama istri Umar bin Khotab? Bu Umar? Bu Umar, siapa nama istri Nabi Daud? Bu Daud, betul ya Iya, itu gak usah serius-serius amat kali Hadirin, zaman pemerintahan Umar bin Usman bin Afan Siapa nama istri Usman bin Afan? Bu Umar bin Usman Dan Umi Khotab dua ya Anak Rasulullah dua-duanya Anak terus kalian 644 Umar bin Khotab wafat 644 645 646 Usman bin Afan kembali menyiarkan Islam Dan mengutus utusannya tiba di Jawa Tengah Di Jeparat Diterima oleh Raja Kalinga Maaf, Ratu Kalinga Kalinga yang mimpin seorang wanita Ratu Kalinga namanya Ratu Shima Ya, dan dibantu oleh anak keperian tunggalnya namanya Jai Shima Ya Ini ada dalam catatan Cengho Laksamana Cengho tahu siapa? Tahu? Tahu Diperankan oleh Yusrik Iza Mahendra Laksamana Cengho Ya, seorang sejarawan yang berkeliling Dan dia seorang Muslim Yang ikut menyiarkan Islam di Indonesia Ya Nah, jadi orang Cina Ada gak yang menyiarkan Islam di Indonesia? Kalau orang jujur sejarah jawabannya Ada Gitu ya Ada buku 50 buah nih? Gak nyampe? Tinggal 15? Tinggal 15? Ada gak kebagian, saya gak enak aku ya Alu tak diperusahaan ya Ya Saya yang seharian ya Ya dibaca ya Si Si Terima kasih.